Terima kasih. Terima kasih. Nonton ini dan saksikan terus, ini penting banget soalnya biar kalau misalkan ada kegawatan, jangan sampai ya, kalau misalkan ada tanda-tanda gawat, tanda-tanda darurat, Bapak Ibu tahu dijalannya apa aja dan nggak panik, bisa minimal melakukan pertolongan pertama. Nah, nanti akan dijelaskan, akan dibawakan oleh Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. Saya ucapkan dulu selamat pagi, Dr. Yogi. Apa kabar, dok? Selamat pagi, Dr. Yogi. Ya, nanti Dr. Yogi akan menjelaskan dengan jelas tentunya tentang topik hari ini, yaitu pertolongan pertama, kegawatan pada anak di rumah. Jadi, nanti Bapak Ibu biar nggak panik. Udah tahu di rumah tuh harus ngapain kalau anaknya sampai ada terjadi kegawatan, begitu. Oke, sebelum memulai sesi pagi hari ini yang akan dijelaskan oleh Dr. Yogi sebelumnya, saya akan membacakan dulu CV dari Dr. Yogi. Dr. Yogi lahir di Jakarta 29 Agustus 1980, lulus mendapatkan gelar dokter dari FK Universitas Diponegoro tahun 2005, lalu tahun 2010, mendapatkan gelar spesialis anak di Ilmu Kesehatan Anak FKUI, tahun 2015, mengikuti fellowship Pediatric and Congenital ICU di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu tahun 2017, juga jadi Pediatric Intensivist Consultant di CMH FMUI Jakarta. Dan saat ini, Dr. Yogi tergabung dan juga bekerja menjadi staf pengajar ilmu kesehatan anak FKUI RCM di Visi Area. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat, saya persilakan untuk Dr. Yogi. Silahkan, dok. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ayah, Bunda, semua. Pagi ini kita akan sharing ya, tentang bagaimana kita bisa mengetahui kegawat daruratan pada anak, kemudian menata raksana paling tiga, pertolongan pertamanya. Oke, sebelumnya mungkin Ayah, Bunda, sama-sama tahu ya, kondisi saat ini seperti apa. sebagian besar Ayah, Bunda, pasti akan menghindari rumah sakit nih dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena apalagi di tempat-tempat yang masih menjadi zona merah ya. Nah, itu memang betul ya, tapi setelah kita evaluasi, ternyata pertama, masalahnya adalah cakupan imunisasi. Nah, kalau misalnya kita menghindari rumah sakit sama sekali, kemudian tidak membawa anak untuk imunisasi, nah itu bahaya. Nantinya setelah pandemi ini selesai, mungkin akan ada wabah-wabah penyakit yang seharusnya bisa diatasi dengan, atau dijegah dengan imunisasi. Jadi, tetap imunisasi harus sesuai dengan jadwal. Yang kedua, saya juga memperhatikan ya, terutama di rumah sakit tempat saya bekerja, salah satu rumah saya terujukan, ada beberapa kasus yang seharusnya anaknya tuh bisa datang dengan kondisi yang lebih awal gitu. Jadi, saking ketakutannya, misalnya anaknya diare nih, kemudian takut di tata laksana sendiri dulu gitu ya, mau ke dokter takut, ke rumah sakit, apalagi akhirnya datang sudah dengan kondisi dehidrasi berat gitu. Atau DBD, misalnya kita tahu ya, di Jakarta ini, DBD itu kan endemik, jadi sepanjang tahun itu selalu ada gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa di-treat lebih awal, di-deteksi lebih awal, seharusnya bisa baik. Tapi beberapa itu ditunggu sampai hari kesekian, kemudian terjadi shock dan sebagainya, nah ini yang kita bilang sebagai collateral damage gitu. Nah, makanya pada kondisi seperti ini, siapa yang harus menjadi dokter buat anak-anak? Yaitu orang tua, ayah bunda. Nah, jadi materi yang saya kasih ini mungkin materi awal, ini sebenarnya mirip-mirip materi untuk mahasiswa kedokteran nih gitu. Tapi, saya sudah coba beberapa kali kepada orang tua awam, ternyata bisa gitu ya. Nah, jadi kita coba nih. Sekarang tadi ya, bagaimana kita caranya untuk menilai seorang anak itu sebenarnya berat nggak sih? Sebenarnya gawat nggak sih? Dan apakah harus segera dibawa ke rumah sakit gitu? Ini ada segitiga nih ya. Kita bentuk segitiga ini buat memudahkan saja. Nah, Bapak Ibu ingat triple B, BBB gitu. B yang pertama apa? B yang pertama adalah behavior. Behavior atau bagaimana perilaku si anak tadi. Nah, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, mahasiswa gitu ya, mahasiswa kedokteran, kalau orang tua mengeluh, anak saya biasanya tidak seperti ini. Nah, itu kita harus address. Kita harus tanggapi dengan serius ya. Karena orang tua yang paham, hari-hari anaknya seperti apa. Apalagi kondisi work from home ini ya. Ayah bunda punya banyak waktu berinteraksi. Kalau di luar itu, kadang-kadang yang paham adalah pengasuhnya gitu ya. Nah, jadi siapa orang yang hari-hari berinteraksi, dia yang paling paham perilaku anaknya seharusnya seperti apa. Kemudian B yang kedua itu breathing. Breathing atau upaya nafas. Nah, nanti kita akan belajar, gimana sih menilai anak sesak tanpa menggunakan stetoskop. Cukup memanfaatkan panca indera yang sudah Allah kasih gitu ya. Kemudian B yang ketiga, body color. Warna badan gitu ya. Jadi, warna kulitnya. Dari situ kita bisa menilai, apakah anak yang kita, anak kita nih, yang kita lihat di rumah ini, warnanya, kulitnya oke atau enggak. Itu menggambarkan perfusi atau sirkulasi dari jantung ke seluruh tubuh gitu ya, kira-kira. Nah, kita bikin simple aja. Pertama, untuk menilai behavior yang pertama, itu ada mnemonik namanya tickles ya. Tapi mungkin itu lupakan saja ya. Yang penting sekarang nilai dulu nih. Untuk menilai perilaku anak kita baik atau enggak, pertama, pertanyaan pertama, apakah anak itu masih bergerak dengan aktif, masih bisa menolak, masih bisa mukul, bisa nendang gitu ya, atau tampak lemas ya. Karena terus terang, bahkan untuk dokter sendiri, kalau tidak terbiasa menghadapi anak, itu bisa miss gitu ya. Jadi, misalnya kita harus tahu nih, tumbuh kembang anak. Anak umur satu tahun, harusnya dia, itu sudah bisa ngapain sih ya. Bisa, dia bisa, apa namanya, bisa duduk, bisa berdiri. Kemudian, harusnya nature-nya adalah aktif ya. Kalau melihat orang asing, mungkin dia takut. Nah, tapi kalau misalnya anaknya kok, tiduran aja nih, umur setahun ya, kemudian digendong, dia enggak ada respon gitu ya. Terus, misalnya ada orang yang hari-hari enggak, enggak biasa dia temui, dia tetap mau untuk digendong gitu. Kita jangan bilang, oh anaknya, apa namanya, nurut ya, anaknya, apa namanya, dianggap, anteng gitu. Jangan, kalau dia berbeda dari biasanya, maka kita harus, udah aware nih, ini ada sesuatu, berbeda perilakunya. Nah, kemudian kesadaran gitu ya. Kalau tidur kan tentu, bisa dibangunkan ya, kadang-kadang, sesimple suara, suara kecil aja, dia sudah terbangun. Nah, apakah suara mengaruhi kesadarannya? Jadi, kalau anaknya kok tidur terus nih, jam-jam yang seharusnya, dia bermain, dia tidur. Maka kita harus cek gitu. Kalau ternyata, dengan dikasih rangsangan suara dia, kemudian dia, apa, merespon, berarti oke gitu ya. Masih mau main nggak sih dia? Gitu. Kalau anak yang sakit, seringkali, kalau sakitnya berat, dia udah nggak mau main gitu. Dikasih mainan, dia menolak gitu ya. Kalau dia masih mau main, dia masih mau berinteraksi, masih bersemangat, mungkin masih oke gitu. Walaupun dia demam, tapi anaknya masih mau main, masih aktif, mungkin masih oke. Kemudian, apakah, dia bisa ditenangkan? Nah, anak ini kan seringkali, apalagi yang belum bisa bicara ya, itu, gaya komunikasinya, atau cara berkomunikasi adalah dengan menangis ya. Jadi, dia lapar, dia nangis. Dia marah, dia nangis. Dia sakit, dia nangis. Nah, apalagi bayi gitu ya. Nah, apakah anak yang menangis ini, masih bisa ditenangkan oleh pengasuh, atau oleh orang tua gitu. Kalau misalnya, ada istilahnya high pitch cry, menangis melengking tinggi, pada bayi-bayi yang masih muda ya, usia kurang dari 28 hari gitu. Susah untuk ditenangkan, kita harus hati-hati nih, karena high pitch cry, menangis melengking tinggi, yang tidak bisa ditenangkan, itu bisa tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala, misalnya seperti itu ya. Jadi, kalau nangis yang nggak wajar, berjam-jam, kemudian nggak bisa ditenangkan, berarti dia lagi ngasih alarm, ada sesuatu. Minimal dia merasa tidak nyaman, merasa sakit. Kita harus cari tahu. Kemudian, lihat kontak matanya. Apakah tatapan matanya itu oke ya, dia bisa kontak, fokus, melihat sesuatu, melihat kita, atau tatapannya seperti menembus gitu ya, seperti istilahnya, nobody's home gitu ya, kita lihat kayak, menerawang, nah itu nggak oke. Kemudian, apakah bicaranya kuat atau lemah, suaranya parau atau tidak. Jadi, ini semua kan kita bisa kerjakan sendiri, apalagi kalau hari-hari kita sudah tahu nih, anak kita seperti apa biasanya. Jadi, bandingkanlah ya perilakunya dengan kondisi saat ini. Nah, ini ada video, mudah-mudahan bisa tayang, saya coba lihat. Coba tolong diperhatikan nih, ini bayi yang aman. This two-week-old lies with arms and legs flexed, and cries vigorously in response to an IV start. While she does not make eye contact, this is normal for an infant of this age. Our brief observation tells us that she has normal tone, interaction, and cry. In other words, her appearance is normal, despite a high fever. What's wrong with this three-month-old? We recognize instantly that his appearance is abnormal because he is lying still. He does not make eye contact or interact with his environment as expected of an infant over two months of age. He has abnormal tone, gaze, and interaction. These findings, in conjunction with his increased work of breathing, tell us that he is potentially unstable and may need rapid treatment. Kalau anak dua minggu, memang kontak matanya masih belum ada gitu ya. Jadi pada saat dia, tadi gerakannya kelihatan ya, gerakannya aktif gitu, dia fleksi, kelihatan otot-ototnya juga bergerak dengan kuat, itu masih oke. Tapi ini anak tiga bulan, lagi diinhalasi. Tenang, diem gitu. Kita jangan bilang, anteng banget anaknya. Jangan. Ini ada sesuatu. Anak tiga bulan harusnya dikasih uap segitu banyaknya di depan wajahnya, dia akan takut. Dia pasti akan merontah dan nangis gitu. Ya, jadi anak yang kedua ini ada sesuatu yang bermasalah dengan perilakunya. Bisa jadi, bisa jadi akan kita perlu memantau gitu ya. Ini harus dibawa ke rumah sakit, kalau ini kejadian di rumah. Sekarang kan banyak nih orang-orang tua yang punya alat inhalasi di rumah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita lakukan inhalasi pada anak, yang biasanya dia merontah-rontah, nangis, dia anteng, tenang aja. Kita harus, alarmnya harus nyala nih di kepalanya. Sekarang, B yang kedua. Apa itu breathing? Atau upaya nafas ya. Ini juga simple aja. Apakah suara nafasnya nggak normal ya? Apakah posisinya nggak normal? Apakah ada cekungan di dinding dada? Atau ada cuping hidungnya kembang-kempis gitu ya? Jadi, beberapa kali kalau ada orang tua konsultasi gitu ya dok, gini-gini anaknya batuk pilat. Nah, itu kita bisa ajarkan ya, tanda-tanda bahaya. Kalau seperti ini, seperti ini, segera ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau masih aktif, tidak ada tanda-tanda bahaya, mungkin kita bisa observasi. Nah, ini kita bisa lihat nih, yang sebelah kanan. Kelihatan ya, ada cekungan ya. Kalau anak bapak ibu kelihatan narik nafasnya sampai cekung dalam begini, jangan ditunda lagi, segera ke rumah sakit. Karena artinya, dia sudah menggunakan otot-otot bantu nafasnya untuk mengatasi rasa sesaknya gitu ya. Anak yang sebelah kiri ini, dia ini namanya tripod position ya. Jadi, dia menopang badannya. Dia berusaha untuk mencari posisi paling nyaman. Nah, kalau anak ada tripod position, kemudian cuping hidungnya kembang-kempis, kelihatan kadang-kadang dia bisa sweating atau berkeringat, keringat dingin, maka kita juga harus hati-hati. Mungkin ada sesuatu gitu ya. Yang dibilang cekung tidak semata-mata hanya antara dada dengan perut. Tapi lihat di sini, apa, kursor saya kelihatan ya, dokter Derry ya. Jadi, lihat di bawah lehernya ini, kalau dia kelihatan lebih cekung, atau sela-sela iganya kelihatan lebih cekung, maka itu tandanya, dia sudah sesak. dia sudah menggunakan otot-otot bantu nafasnya dia. Oke. Nah, ini ada videonya lagi nih. Coba perhatikan. Oke. Sesak gak nih? Jelas ya, kelihatan ya. Ada tarikan pada saat dia bernafas. Kemudian ada suara. Suaranya seperti, suara seperti ini, ini suara yang berbahaya ya. Kalau dengar anak kita ada suara seperti ini ya, waktu narik nafas, gitu ya. Jadi ada stridor, itu hati-hati. Bisa jadi ada sumbatan di jalan nafas atasnya. Dan bayangkan, kalau sampai betul-betul dia tersumbat sama sekali, maka tidak akan ada aliran udara. Ya, jadi kalau ada anak, yang tadinya baik-baik saja, kemudian dia timbul suara-suara pada yang abnormal, yang sebelumnya gak ada. Maka kita harus segera bawa ke rumah sakit. Penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya misalnya benda asing, gitu ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih, ini di rumah sakit nih ya. Kalau dilihat perilakunya baik ya, anaknya aktif, anaknya mau nyanyi, gitu kan. Ngerespon dengan baik, tapi lihat nafasnya. Perhatikan, di sela-sela dia bernyanyi, itu kelihatan dia terengah-engah ya. Kalau kita periksa lebih detail lagi, akan kelihatan ada cekungan-cekungan di dahernya, gitu ya. Cuping hidungnya berkembang kempis, ya. Maka anak ini sesak, gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya juga seringkali mengajarkan ke orang tua, cara menghitung nafas, ya. Jadi, salah satu cara yang paling sederhana, kita pegang saja, kita letakkan tangan kita, di atas perut dari anak kita, ya. Jadi, apa namanya, karena nafas anak itu seringkali dia bernafas menggunakan otot-otot perut, ya. Jadi, kita pegang di atas perut, kemudian kita hitung dalam satu menit. Jadi, gunakan jam yang ada sekundinya, ya. Kemudian hitung dalam 60 detik. Berapa kali dia naik turun? Sekali naik turun, itu berarti satu kali. Nah, ini adalah nilai normalnya. Kalau anak kita usia berapapun, nafasnya dalam satu menit itu 60 kali atau lebih, berarti cepat banget. Itu segera ke rumah sakit, ya. Jadi, ada nilai-nilai ekstrim, gitu ya. Perhatikan, makin kecil dia, nafasnya memang makin cepat, gitu ya. Di bawah satu tahun, 30 kali per menit masih normal. Tapi, anak kita sudah usia sekolah dasar, ya. Nah, nafasnya 40 kali per menit itu sudah cepat banget, gitu. Nah, kita perhatikan. Kalau nafasnya cepat, ada tadi cekungan-cekungan, itu segera ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda. Nah, yang terakhir nih, body color, ya. B yang ketiga. Atau warnanya. Apakah pucat? Apakah motling? Atau dia kebiruan, ya. Kalau pucat, bandingkan saja dengan telapak tangan kita. Asumsinya, kita tidak pucat, ya. Kalau kita hanya anemia, tentu berbeda. Kalau motling, itu bercak-bercak. Nanti kita lihat, kalau biru, terutama perhatikan di daerah gusi. Dan daerah mulut, ya. Kalau memang betul biru, kemungkinan ada kadar oksigen di daerahnya itu turun. Itu sudah bahaya banget. Jangan ditunda-tunda. Ini contohnya motling, ya. Bisa perhatikan ada bercak-bercak. Kalau pada anak-anak yang muda, bayi-bayi yang kecil, kadang-kadang kedinginan saja, dia bisa bercak-bercak seperti ini. Berarti dia kedinginan. Harus dihangatkan, gitu ya. Atau dalam kondisi yang dia ke dehidrasi berat, atau shock. Nah, ini juga bisa seperti ini, ya. Kemudian, kalau biru, nah, kalau anaknya misalnya, pas anak kita ini eksotik, ya. Kulitnya. Agak susah membedakan apakah dia biru atau enggak. Perhatikan gusinya. Harusnya gusi tetap merah. Kalau dia biru, artinya, kadar oksigen di darahnya sudah turun. Itu juga bahaya. Ada satu lagi, mudah-mudahan, apa namanya, tidak terlalu overwhelmed, ya. Ini juga menilai perfusi dengan menekan ibu jari atau buku-buku jari. Ini bagus, nih. Cepat dia balik, ya. Kita pencet, pucak, balik jadi merah, kurang dari 2 detik. Nah, ini tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, ini memanjang. Ini enggak bagus. Satu, dua, tiga, ini juga memanjang, ya. Ini enggak bagus. Oke, jadi, dari tadi kita belajar, sebenarnya menilai kegawatan itu enggak, 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 perlu membutuhkan banyak, apa, alat bantu, ya. Dari tadi, kita menilai hanya menilai panca intere kita, ya. Kita lihat dengan mata kita, kemudian kita, apa namanya, dengarkan tadi, kan, kalau ada suara-suara abnormal atau kita rabah tadi, dari situ kita bisa temukan gawat atau tidak. Nah, sekarang lanjut, nih. Kita di rumah anak-anak, apalagi balita, ya, yang dia sedang, senang sekali mengeksplore. Nah, itu kadang-kadang dia memasukkan benda-benda ke dalam mulut, ya. Kemudian tercekat, ya. Tersedak. Nah, tersedak itu adalah kegawatan yang harus ditangani. Seringkali, kalau tersedak, kemudian dibawa ke rumah sakit, baru ditangani, nah, itu seringkali sudah terlambat. Kenapa? Kalau sudah sampai menyumbat jalan nafasnya dia, maka tidak ada aliran oksigen masuk. Akibatnya, datang ke rumah sakit, sudah kekurangan oksigen dalam waktu yang cukup lama. Dan otak, kalau kekurangan oksigen dalam waktu lebih dari 5 menit, 10 menit, nah, seringkali dia sudah terjadi kerusakan yang tidak bisa kembali lagi, gitu, ya. Beberapa kasus yang sangat disayangkan, saya ketemu anak yang tadinya sehat-sehat, baik-baik saja, tersedak di rumah, kemudian orang tua panik, dibawa ke rumah sakit, jarak ke rumah sakit, bisa 10-20 menit sampai di rumah sakit, ditangani, anaknya selamat, tapi ternyata setelah itu ada gangguan, ya, gangguan perkembangan. Makanya, kalau ketemu anak tersedak, itu harus ditangani oleh orang yang menemukan, gitu, ya. Ini kita lihat di sini, ini adalah teknik yang dikatakan Heimlich Maneuver, ya. Perhatikan, jadi, kalau kita lihat seorang anak tersedak, ya, dan dia butuh bantuan, maka, orang dewasa pun kita bisa kerjakan Heimlich Maneuver, jadi, satu tangan kita genggam, tangan lain itu, kita letakkan di tangan yang kita genggam tadi, kemudian posisikan di antara pusat, ya, pusat, jadi, umbilikus atau pusar, ya, kemudian antara pusar dengan batas dari dada, ya, jadi di tengah-tengah. Kemudian kita hentakkan ke atas, ke belakang. Ini tujuannya adalah meningkatkan tekanan di dadanya, rongga dada, sehingga apa yang menyumbat itu bisa terdorong keluar, ya. Heimlich Maneuver ini banyak menolong, apa namanya, kondisi yang mengancam jiwa. Dan dokter yang menemukan si Heimlich sendiri, ya, setelah sekian puluh tahun dia mengajarkan teknik ini, akhirnya dia mengerjakan di satu waktu pada saat dia makan di restoran. Dia bantu seorang yang tersedak, dan pada saat itu si dokter Heimlich umurnya sudah 90 tahun, gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kapan teknik ini perlu kita kerjakan, gitu. Tapi pada saat kita kerjakan, itu akan sangat bisa membantu, menolong jiwa. Kalau ketemu anak yang memang kita lihat tadinya dia lagi main apa, main kelereng, main koin, kemudian tiba-tiba nggak ada, nih, kemudian kita lihat dia batuk-batuk. Maka nilai dulu batuknya masih efektif atau tidak efektif. Kalau batuk tidak efektif itu biasanya mukanya udah kemerah-merah padam, ya. Kemudian atau kadang biru atau dia pegang kayak tercekik, gitu. Maka kita harus langsung bantu, ya. Bantu tadi dengan bisa Heimlich, anak besar. Kalau bayi, itu kita gunakan back blow dengan chest thrust. Caranya seperti ini. Jadi kita posisikan tangan kita menopang, ya. Menopang perutnya, dadanya, kemudian kita tahan di daerah mukanya, wajahnya, ya. Jangan sampai tangan kita menekan leher, ya. Ini tidak boleh. Kemudian, kita posisikan tangan kita seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Kita rapatkan, ya. Kemudian, di antara dua tulang punggung, di belakang itu ada tulang punggung, ya. Di antara itu kita hentakkan, gitu ya. Dihentakkan, itu sebanyak lima kali. Kemudian kita lihat, kita balik, apakah benda asingnya itu sudah keluar atau belum, ya. Anaknya masih sadar atau tidak. Kalau anaknya masih sadar dan belum keluar, maka teknik chest thrust ini kita kerjakan. Ini kita letakkan posisinya di dada. Jadi di tengah-tengah dada, kita arahkan ke belakang atas, gitu ya. Ini juga sebanyak lima kali. Tadi tujuannya untuk mengeluarkan benda yang menyumbat jalan nafasnya ini. Ya, ini bisa diulang. Lanjut, ya. Sekarang, sekali lagi, namanya anak di rumah, gitu ya. Anak ini ternyata paling sering mengalami kecelakaan itu di mana? Di rumah, gitu. Apalagi balita. Jadi, anak banyak di rumah, kita banyak di rumah, hati-hati, jangan sampai, ya, anak ini kontak dengan benda-benda yang panas, ya. Ini ada data, dua per tiga anak-anak dengan usia di bawah lima tahun, ya. Itu luka bakarnya 60% karena tersiram air panas, ya. Jadi, menyiapkan susu, menyiapkan, apa namanya, untuk mandi. Nah, itu harus hati-hati. Pastikan anak kita dengan posisi yang aman, gitu ya. Jangan pernah membiarkan dia ada di sekitar air panas tadi, gitu. Kemudian, kontak dengan benda-benda panas, ya. Setrikaan, ya. Jadi, kalau bisa, meja setrika posisinya agak tinggi. Begitu selesai, langsung dicabut. Kemudian, jangan sampai anak kita bisa ada akses ke ruang setrika. Atau, untuk ibu-ibu yang suka meluruskan rambutnya, gitu, pakai alat, apa namanya, bonding, gitu ya. Nah, itu juga bisa, ya. Atau benda-benda lain seperti kompor, atau di rumah barbekian, itu juga bisa terkena pada anak kita. Hati-hati. Pola luka bakar, nah, kalau yang seperti ini kan polanya pola cairan, nih. Jadi, seringkali karena tersiram air panas, gitu, ya. Kalau yang ini, ini polanya pola kontak, ya. Jadi, bisa karena setrika, bisa karena pelurus rambut, ya. Dan hati-hati. Karena, gini, dokter-dokter itu sudah diajarkan, ya. Kalau misalnya ketemu benda-benda, apa, pola-pola yang tidak wajar daripada anak, pola setrikaan, pola rokok, luka bakar di kulit anak, maka kita memang harus curiga, ini jangan-jangan child abuse, gitu, ya. Dan memang itu di kondisi sekarang ini, di mana semua orang mengalami stress yang berlebihan, kita memang harus lebih aware, gitu, ya. Jadi, jangan sampai karena ketredoran, kemudian neglect sebenarnya, tapi terus akhirnya kita jadi bermasalah karena dianggap mengabuse anak kita, gitu, ya. Jadi, memang harus hati-hati. Kemudian, lanjut. Ada juga beberapa orang tua, ah, kalau kecil jumlah luka, apa, bukan jumlah, proporsi luka bakar dibanding seluruh tubuhnya, maka itu masalah kecil, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Apakah benar begitu? Luka bakar, bahkan kurang dari 20% dari luas permukaan tubuh, itu tetap akan membuat nyeri, membuat anaknya stress, ya. Kemudian, yang kita paling takutkan ada infeksi sekunder. Karena kulit ini, fungsi utamanya adalah melindungi organ-organ di bawahnya. Begitu kulitnya dia, tadi ya, mengalami luka bakar, kemudian sudah tidak ada barier lagi, maka infeksi bisa segera masuk ke aliran darah, bisa menyebabkan, tadi ya, masalah di, apa, kalau infeksinya berat, maka bisa menyebabkan masalah yang di organ-organ lain, atau minimal akan mengganggu penyembuhan luka, gitu. Jadi, skarnya, jadi susah sembuhnya, masih pembedahan berulang, bahkan beberapa kontraktur gangguan fungsi. Dan, akan ada masalah di body image pada saat si anak tadi sudah mulai sadar dengan penampilannya. Jadi, jangan remehkan luka bakar. Siapa-siapa yang harus kita pantau? Tadi, umum terjadi ya, pada anak kecil atau balita, pada fase yang dia memang sangat-sangat curious, sangat-sangat ingin mengeksplore. Apa yang harus kita lakukan? Pencegahan, 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 ya. Kemudian, kalau sudah kejadian, maka kurangi risiko infeksi. Tadi, pastikan penyembuhan pasial luka bakar ini baik. Jadi, kita kontrol ke dokter. Yang boleh dikerjakan, pertolongan pertamanya apa? Pertama, bersihkan luka dengan air mengalir. Itu ya. Cukup dengan air mengalir. Kemudian, tutup dengan kain atau linen yang bersih ya. Kalau punya kasa steril, boleh. Tutup, tutup, dengan kasa steril. Kemudian, cari pertolongan medis. Apa yang tidak boleh diberikan? Jangan kasih odol. Jangan kasih salep kortikosteroid. Jangan kasih cairan-cairan lain gitu ya. Jadi, cukup dicuci dengan air, tutup dengan kasa kain bersih, bawa ke rumah sakit. Oke. Jadi, tadi, segitiga tadi, adalah cara cepat menilai kondisi gawat pada anak ya. Orang tua perlu belajar, apalagi kondisi sekarang ini. Jangan sampai anaknya sudah gawat betul, baru ke rumah sakit ya. Kita harus bisa menjadi dokter buat anak kita di rumah. Kemudian, menilainya tadi simple, behavior, atau perilakunya, bandingkan dengan yang sebelumnya. Breathing, nafasnya gimana, ada suara yang nggak biasanya, ada cekungan-cekungan di dadanya, di selah iganya, atau cuping hidungnya kembang-kempis, atau warna badannya berbeda dari biasanya. Kalau memakan kegawatan, tetap tenang, jangan panik, lakukan pertolongan pertama. Apalagi tadi, yang berhubungan dengan jalan nafas. Misalnya, sumbatan, hamlich maneuver pada anak besar, atau bisa back blow, chest rust, itu pada anak yang di bawah satu tahun. Kemudian, kontak ambulans, rumah sakit, atau bawa ke IGD terdekat untuk area Jakarta, Dinas Kesehatan punya kontak 119, jadi bukan 911, tapi 119, gitu ya, atau 112. Dan, berita baiknya, untuk yang punya KTT Jakarta, itu gratis menggunakan fasilitas ambulans ini. Oke. Baik, saya kembalikan ke moderator, terima kasih atas perhatiannya ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter Yogi atas pemaparan materinya yang tentu menggugah dan juga pasti banyak yang ingin tanya, karena gimana sih di rumah kalau misalnya kita harus lihat nih keadaannya gawat itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya udah ada yang nanya dok, ini pertanyaannya juga udah dari jam 9 malahan udah ada yang nanya. Mungkin kasusnya kebetulan dari anaknya sendiri ya dok. Oke, boleh saya langsung bacakan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung aja tulis di kolom komentar di Youtubenya. Nanti akan saya bacakan dan tentunya akan dijawab oleh dokter Yogi. Baik. Ya, sambil menunggu lagi ada yang bertanya, saya menjelaskan atau membacakan dulu pertanyaan yang sudah ditanyakan. Ya, baik dari Teresia Emeret. Nah, kegawatan apa dok yang perlu diwaspadai untuk bayi umur 3,5 bulan yang kuning karena virus CMV dan saat ini sedang menjalani pengobatan. Katanya begitu dok. Baik, ini pertanyaannya spesifik sekali ya. Umur 3,5 bulan ya. Jadi, saya bisa jawab secara umum dulu ya. Pada bayi atau infant ya, itu kurang dari 6 bulan, mereka adalah preferential nose spritter ya. Jadi, bahasa awamnya dia itu sangat membutuhkan apa namanya lubang hidungnya itu clear gitu untuk bisa bernafas ya. Jadi, artinya ada sumbatan sedikit saja itu sudah jadi masalah. Sesederhana ingu, slam yang menyumbat itu sudah menjadi masalah dia akan cepat mengalami sesak. Itu satu ya secara umum. Kemudian, kalau bayi dengan CMV dan sedang dapat dalam terapi, nah ini kan tentu memang kondisinya bukan kondisi anak yang sehat ya. Jadi, dia mengalami kondisi kita bilangnya daya tahan tubuhnya, imunitasnya sangat-sangat rendah. Jadi, harus dijaga jangan sampai tertular penyakit-penyakit lain. Kemudian, dalam proses pengobatan di rumah sakit, itu memang ada obat-obatan yang harus diberikan dengan pemantauan. Nah, itu saya yakin dokternya pasti sudah paham. Tapi, secara umum bayi dengan CMV ini daya tahan tubuhnya sangat rendah, jadi resikonya kalau terjadi infeksi bisa lebih berat. Kemudian, untuk meningkatkan imunitas gimana? Tadi, nutrisinya itu penting sekali. Jadi, harus dikejar nutrisinya. Proteinnya harus cukup. Karena kalau sampai CMV-nya menyebabkan gangguan fungsi hati, maka salah satu fungsi hati itu kan dia mensintesis, ada protein namanya albumin. Anaknya nanti bisa tuh perutnya kembung besar, bukan kembung ya, isinya cairan. Kemudian, apa namanya, kelihatan kisut, kelihatan gizi buruk dan sebagainya. Nah, itu nutrisi harus terpenuhi. Kalau sulit, beberapa memang susah nih anaknya memang untuk bisa mendapatkan asupan yang cukup, kadang-kadang dokter akan menyarankan untuk dipasang selang ke lambung. Salah satu fungsi selang itu adalah memastikan nutrisinya terpenuhi. Karena kalau dipasang selang ke lambung, walaupun anaknya sedang tidur atau dia menolak untuk minum, itu tetap bisa diberikan dan selama posisinya pas, itu cukup aman. Jadi, kalau misalnya berat badannya atau kondisi gizinya itu kurang, itu akan semakin membuat kondisinya makin berat. Jadi, nutrisinya harus terpenuhi. Ya, mungkin itu. Semoga menjawab untuk TRC Emerit tadi yang bertanya mengenai tentang CMV dan juga kekuningannya tadi ya. Ya, terima kasih dokter Yogi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang nanya juga dari Vaniceva El Nino Nesta. Ya, apa yang harus saya lakukan kalau anak saya jatuh dari tangga dok? Dan mungkin nanti bisa dijelaskan dok, biasanya gejala apa aja yang kira-kira harus sampai orang tua itu membawa anaknya ketika habis jatuh, mungkin kepalanya terbentur, itu sampai harus dibawa ke rumah sakit dok? Oke, ya. Jadi, benar. Jadi, memang salah satu yang juga harus dibuat sepadi adalah trauma kepala gitu ya. Nah, trauma kepala itu bisa macam-macam tuh. Bisa jatuh dari tangga. Kadang bahkan jatuh dari kursi tempat tidur ya. Yang seharusnya kan lebih pendek nih. atau jatuh dari kendaraan gitu. Itu yang paling kita khawatirkan adalah adanya perdarahan yang tidak kelihatan gitu. Jadi, di dalam kepala. Nah, kalau sampai terjadi perdarahan itu biasanya anak itu akan menunjukkan tanda-tanda peningkatan tekanan gitu ya. Kan kepala ini kan dia posisinya seperti ruangan yang tertutup gitu ya. Isinya ada otak, ada cairan dan sebagainya. Darah di dalam pembuluh darah. begitu dia misalnya terjadi trauma kemudian ada perdarahan tentu dia akan menekan gitu ya. Nah, itu anaknya bisa mulai dari sakit kepala kemudian dia bisa jadinya lebih banyak tidur sulit untuk dibangunkan gitu ya. Jadi, mungkin pada saat kita sarankan biasanya kalau terjadi trauma kepala 72 jam pertama ini pantau betul ya. Kalau perlu pada saat tidur bangunkan 2 jam sekali gitu ya. Kalau misalnya bangun seperti biasa kontaknya bagus tuh oke, gak apa-apa. Cuma kalau kok susah banget dibangunkan. Padahal biasanya dengar suara sedikit aja udah bangun. Nah, ini segera ke rumah sakit. Atau ada muntah yang menyemprot ya. Jadi, muntahnya bukan karena habis makan muntah bukan. Jadi, muntahnya tuh bisa aja tiba-tiba tapi ada proyektil. Jadi, seperti ada semburannya. Nah, kalau ada muntah menyemprot itu itu tanda bahaya juga. Harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Kalau kondisi traumanya berat itu kadang-kadang ada cairan yang mengalir dari telinganya. Itu juga tanda bahaya. Itu kita harus segera bawa ke rumah sakit. Oke, jadi dari benturan kepala tadi memang kalau misalkan anak terbentur kan biasanya jangan nangis malah ditenangin. Tapi kalau sampai ada gejala-gejala yang tadi dokter Yogi jelaskan sampai ada muntah mungkin kesadarannya menurun jadi susah dibangunin. Nah, itu Bapak Ibu harus perhatiin tuh jangan sampai tau-tau itu udah bahaya dan sampai terlambat. Jadi, dari orang tuanya juga harus perhatian. Biasanya ada nggak sih yang terjadi perubahan pada anaknya yang biasanya aktif kok jadi lemes. Nah, itu harus mulai waspada. Oke, ini udah mulai banyak lagi yang nanya dok. Saya langsung bacakan saja dari Lea Hadayani. Dokter, bagaimana pertolongan pada anak umur 9 tahun ketika makan tertelan duri ikan? Biasanya saya menyuruh dia menelan nasi. Apakah itu tepat? Nah, ini kebetulan saya pribadi pernah mengalami dok. Anaknya waktu itu umur 12 tahun dan memang tertelan duri ikan dan kan susah dok karena mungkin nyangkut ya nusuk gitu. Jadi, agak lumayan susah untuk dikeluarkan. Mungkin dokter ada pendapatnya bagaimana dok? Baik ya. Jadi, tertelan duri ikan itu pertama itu kan tidak berbahaya ya. Tapi sangat-sangat apa ya. Ganggu sekali gitu ya. Iya, iya. Jadi, memang paling mudah adalah bawa ke rumah sakit. Biasanya di sana kita menggunakan alat yang khusus kan. Kita pakai pinset atau pakai jadi kita harus bisa melihat bendanya ya. kemudian diambil duri ikan yang menusuk tadi itu gitu. Kalau menggunakan tadi ya kepala nasi dan sebagainya itu itu belum ada penelitiannya ya apakah menggunakan benda-benda tadi itu akan membantu atau tidak gitu ya. Bahkan ada yang bilang pakai nasi panas gitu ya. ada hubungan ya Pak Jangan-jangan justru malah iya jadi jangan-jangan justru malah membuat si apa reseptor nyerinya itu jadi tertutupi oleh rasa panas tadi gitu. Jadi tetap harus diambil beberapa memang setelah dia makan atau dia minum kemudian ternyata dia bisa tertelan gitu tapi beberapa memang tetap harus diambil gitu. Oke jadi dilihat kalau misalkan memang pertolongan pertamanya mungkin katanya walaupun belum ada buktinya dan disuruh makan kalau taunya sudah terflush gitu ya dengan minum air atau mungkin dengan nasi ya ya sudah cuma kalau memang dalam waktu lama dan anaknya jadi rewel lebih baik tadi Bunda Lea ya bawa ke rumah sakit aja karena mungkin akan dilakukan tindakan yang lebih lanjut dengan alat yang tentunya khusus gitu ya. Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nora Trisna dok mau nanya apa yang saya harus lakukan ketika anak saya tertelan mainan-mainan kecil dok terima kasih nah ini kasus tersedak ya dok ya pada dasarnya sering mainan-mainan kecil ya dok ya baik oke jadi beda ya mungkin mungkin yang dia maksud harus dibedakan antara tersedak atau tertelan gitu ya kalau tersedak artinya itu masuk ke saluran nafas itu ke gawat daruratan itu harus segera dibantu untuk dikeluarkan jangan pernah kita mencoba mengeluarkan secara blind kita gak ngeliat bendanya kita coba korek-korek yang ada kita mendorong masuk ke dalam makin ke dalam dia bisa makin tertutup jalan nafasnya gitu tapi kalau untuk tertelan nah tergantung nih ukuran ukurannya sebesar apa gitu ya kalau misalnya dan bendanya itu apa gitu kalau ukurannya kecil tapi bendanya misalnya baterai litium ya karena itu itu berbahaya itu sifatnya dia bisa merusak mukosa gitu jadi itu harus segera ke rumah sakit harus dikeluarkan dalam waktu yang sangat cepat gitu ya karena kalau dibiarkan makin lama makin lama itu bisa sampai membuat mukosanya rusak bahkan sampai perforasi atau bolong gitu ya sementara kalau bendanya itu dia apa namanya ukurannya cukup kecil tapi misalnya bukan plus mungkin dari bahan-bahan yang tidak berbahaya itu mungkin kita bisa tunggu sampai dia keluar sendiri lewat VSS atau BAB-nya gitu ya tapi kalau ukurannya cukup besar ya biasanya ukurannya lebih besar dari uang logam apa mungkin zaman saya dulu uang logam 100 itu agak gede tuh ya lebih besar uang logam 100an itu beda generasi nih soalnya saya masih tau uang logam 100an itu nah itu biasanya dia akan sulit ya untuk melewati daerah-daerah kan ada yang bagian menyempit nih ya di ujungnya selvagus kemudian di ujungnya lambung gitu ya nah itu atau di usus halus nah kalau seperti itu memang sebaiknya ke rumah sakit untuk dipastikan posisinya ada di mana kalau memang dia nyangkut berarti harus dikeluarkan dengan kamera namanya endoskopi gitu berarti itu untuk mengetahui posisinya kalau misalkan yang tertelan itu logam juga dengan foto ronson ya dok yang dilihat tadi di mana itu posisinya oke ya jadi itu ya tadi Bunda Nora kalau misalkan tertelan memang harus dipantau aja nanti apakah keluar melalui fesis atau tidak dan sekiranya ukurannya besar mungkin bisa dibawa ke rumah sakit untuk di observasi lebih lanjut gitu ya oke kita lanjut ke Nur Zami ini pertanyaannya ah ini bagus nih dok pertanyaannya apa yang dilakukan di rumah jika anak itu sampai tanggelam atau terkenal listrik jadi mungkin ini cukup-cukup di rumah itu bisa banget kejadian kayak gini ya dok ya nah itu apa yang harus dilakukan ketika anak tenggelam atau sampai tersangat listrik gitu dok oke jadi prinsip pertama dari kegoderatan itu kita bilangnya safe ya S-A-F-E gitu ya safe ini selain memastikan aman gitu kan safe kan aman ya kita harus aman tapi itu adalah mnemonik atau apa singkatan dari kata-kata untuk memudahkan diingat S per S nya adalah shout for help panggil bantuan kita tidak mungkin bisa menangani kegoderatan sendirian gitu ya kemudian jadi kalau misalnya kita temukan tetap panggil bantuan teriak aja atau kita tangani sambil terus berteriak minta bantuan gitu ya kemudian approach with care ya pastikan yang kita tangani itu jangan sampai membuat anaknya semakin apa namanya justru semakin buruk kondisinya contohnya gini misalnya tadi anak jatuh kemudian kita khawatir kena di area leher belakang leher gitu ya nah itu pada saat kita curiga dia traumanya di area leher sekitar leher ini maka memindahkannya pun dengan teknik khusus gak boleh main diangkut-angkut aja itu harus dipindah secara sejajar menggunakan misalnya daun pintu gitu ya jadi biar dia tetap terfiksir sejajar karena kalau kita main pindahkan aja dia bisa sampai lupuk gerak gitu ya lehernya bahaya jadi betul itu approach with care hati-hati kemudian free from danger F-nya tadi kan S-A-F free from danger pastikan kita aman ya kalau penolongnya ingat kalau kita naik pesawat ya apa namanya kita lihat rekaman salah satunya kan kalau terjadi penurunan tekanan udara secara tiba-tiba atau kadar oksigen secara tiba-tiba maka kenakan masker oksigen dulu orang dewasa dulu yang disuruh kemudian baru kita pasangkan ke anak kita kenapa? ya karena si penolong itu dia harus tetap sehat untuk bisa membantu orang yang sakit gitu ya jadi kalau misalnya dikenakan ke si anak dulu takutnya kita udah terlanjur kekurangan oksigen akibatnya terus kitanya kolaps anak gak bisa bantuin gitu sama ini anak kena setrum maka pastikan kita aman dulu jangan langsung main pegang gitu karena kan kita juga akan tersetrum cari sumber listrik di rumah matikan gitu setelah itu baru kita bantu menangani ya dan A-nya itu adalah evaluate A, B, C gitu ya jadi prinsip keadaruratan apapun keadaruratannya itu pada anak adalah A, B, C hanya apa? RW jalan nafas pastikan jalan nafasnya terbuka gitu jadi kalau pada saat ternyata dia tenggelam tadi kemudian di jalan nafasnya banyak cahiran maka kita bisa miringkan gitu ya untuk biar cahirannya keluar gitu kan kemudian B-nya kan nilai nafasnya ya kalau dia misalnya tidak ada nafas sama sekali cara menilainya gimana? kita bisa melihat gerakan dadanya ya gerakan dadanya ada naik turun atau tidak kalau tidak ada nafas sama sekali maka kita bisa berikan nafas bantuan walaupun di era pandemi ini nafas bantuan mouth to mouth itu kita tidak ajarkan tapi kalau untuk orang yang tinggal serumah itu tetap masih boleh memberikan gitu ya nafas bantuan gitu mulut ke mulut atau kalau anaknya kecil banget mulut ke hidung dengan mulut anaknya gitu ya kemudian C-nya adalah sirkulasi kita nilai apakah ada tanda-tanda kehidupan kalau menilai nadi kan agak susah nih ya apalagi kondisi panik ya bahkan untuk dokter sendiri pun gak selalu bisa gitu maka kita nilai sign of life atau tanda-tanda kehidupan tanda kehidupan itu ada tiga apakah anaknya itu bernafas ya kalau ternyata dia ada pola nafasnya berarti kemungkinan gak perlu kita kompresi dada gak perlu kita tekan-tekan dayanya nih RJP itu gak perlu kalau anaknya ada nafasnya yang kedua apakah anaknya ada batuk-batuk kalau ada suara batuk-batuk itu artinya dia gak perlu untuk di kompresi dada ini sign of life sama apakah anaknya bergerak kalau dia dia bergerak bernafas batuk-batuk maka kita gak perlu ngerabah nadinya dia tidak perlu untuk dilakukan kompresi dada gitu ya itu mungkin secara-secara umum jadi pada dasarnya tadi ya yang bertanya Nurzami bahwa pada dasarnya semuanya itu harus menggunakan prinsip SFA tadi ya berarti untuk keamanan penolongnya untuk keamanan korbannya tentunya maksudnya anaknya pada kasus kali ini itu harus diperhatikan setelah itu baru dilihat apakah keadaannya berubah atau tidak jadi tidak ada apa namanya pertolongan spesifik ya dok ya mungkin tadi tergantung intinya harus mengamankan diri sendiri karena gak bisa asal lagi habis kena setrum kita langsung asal bantu tau-tau ada air yang genang gitu ya dok kita juga bisa kena setrum juga ya gitu ya mungkin salah satu yang khusus tadi adalah kemungkinan dia mengalami hipotermia atau suhunya turun ya kalau dia tenggelam atau dia apa tersiram air dan sebagainya maka kita buka semua bajunya keringkan gitu ya karena hipotermia apalagi pada bayi atau anak kecil itu lebih jauh lebih berbahaya dia bisa membunuh gitu ya jadi pastikan suhunya tetap normal jangan sampai dia kedinginan oke jadi untuk tenggelam itu ya tadi ya harus diperhatikan selepas semua bajunya terus mungkin kalau ada selimut atau pakai jaket atau apa bisa di cover badannya gitu ya oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Eka Hardining Tias ini menanyakan obat-obatan P3K apa saja dok yang sebaiknya tersedia selalu di rumah apakah ada salep-salep tertentu untuk loka bakar misalnya atau untuk memar itu untuk kondisi gawat-garurat diperlukan atau tidak baik untuk obat P3K di rumah ya mungkin atau misalnya kalau kita traveling ya itu kita siapkan cairan yang pasti ya cairan jangan sampai karena anak ini kan kehilangan cairan itu sangat mudah gitu kenapa? karena luas permukaan tubuhnya secara proporsi itu dia lebih luas dibandingkan orang dewasa ya kemudian kita kehilangan cairan salah satunya itu dari uap nafas ya kalau kita bernafas itu kita kan mengeluarkan H2O juga itu nah anak kan nafasnya lebih cepat maka dia kehilangan cairan lewat pernafasan juga lebih cepat jadi selalu pastikan kita punya cairan yang cukup ya cairan rehidresi kemudian mungkin siapkan tadi NSL steril gitu ya kalau tadi luka bakar atau dia membersihkan luka-luka lainnya itu air mengalir ya atau bisa dengan si larutan NSL yang steril kemudian kita bisa siapkan antiseptik ya antiseptik macem-macem ya mau yang bas basisnya povidoniodin atau klorheksidin ya saya tidak menyebut merek ya tapi di pasaran itu cukup banyak ya itu bisa dipersiapkan kasat steril juga bisa dipersiapkan kalau lain-lain obat-obatan ya pastikan obat-obatan itu terkunci ya jadi karena sekarang kan banyak yang rasanya enak gitu ya kemudian kemasannya juga lucu gitu jadi jangan sampai anak menganggap itu sebagai sesuatu makanan minuman yang bisa dikonsumsi kapan saja gitu itu pastikan terkunci ya karena sesederhana paracetamol yang kita anggap aman kalau dosisnya berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan fungsi hati berat gitu jadi obat-obatan yang tadi seperti paracetamol kemudian obat antinyeri lainnya mungkin kita bisa standby di rumah gitu tapi pastikan terkunci aman dari jangkauan anak oke nah ini sebenarnya perkejadian sih dok kalau boleh curhat nih ya Bapak Ibu ya adik saya waktu itu makan obat pengencer darah padahal warnanya mungkin kata waktu itu pink jadi dikira permen dok jadi dimakan langsung waktu itu kebetulan dibawa ke rumah sakit untuk dicuci lambung waktu itu karena langsung dibawa nah itu dia jadi hati-hati Bapak Ibu kalau misalkan anaknya apalagi obat kan warnanya mungkin pink atau ungu dikira permen itu ya dok yang bisa dikunci dan dipastikan aman gitu oke kita lanjut masih ada yang nanya nih dok tadi ngomong-ngomong soal luka juga kan itu tadi obat-obatnya yang persiapan kalau misalkan ada luka nah ini dari Dreweful menanyakan bahwa luka seperti apa dok yang harus darurat dibawa ke rumah sakit oke jadi kalau misalnya terbentur gitu ya kemudian luka kalau dia lukanya luka tertutup ya jadi misalnya kayak benjol gitu ya atau memar gitu ya mungkin pendekatan pertamanya kita bisa gunakan pendekatan rice gitu ya rice istirahatkan gitu misalnya yang kena kan siku kita maka istirahatkan ice ya kompresnya pakai es ya di rumah pasti ada es batu kan tapi jangan es batunya bener itu dibungkus pakai handuk atau kain kemudian dikompreskan gitu ya jadi kompres es ya kemudian compression ya compression itu bisa kita tekan gitu ya untuk mengurangi memarnya elevation kita angkat ya kita angkat misalnya kaki gitu kita angkat kita posisikan lebih tinggi dari jantung jadi rest ice compression elevation itu luka yang tertutup kalau luka terbuka mungkin tadi ya kalau dia apa namanya ada darah yang terus mengalir ya yang sulit untuk dihentikan maka itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya walaupun misalnya jumlahnya sedikit tapi kalau dia terus-menerus mengalir ya mungkin kita harus hati-hati apakah kena pembuluh darah dan sebagainya mungkin memang harus ada pertolongan medis gitu ya kita beblat dan kita bawa ke rumah sakit atau luka-luka yang kita khawatir misalnya terinfeksi gitu ya lukanya sudah ada tanda-tanda misalnya ada nanahnya ada tanda baunya gitu ya itu juga harus ke rumah sakit atau luka-luka gigitan ular gitu misalnya ya yang kita gak tahu nih ularnya kemarin kan sempat tuh ada teror ular cobra ya ya itu ya itu kalau ada bekas gigitan ular kita gak tahu nih ularnya ular berbisa atau tidak maka juga harus segera dibawa ke rumah sakit ya untuk dipastikan apakah perlu mendapatkan serum antibisa ular atau tidak gitu ya tapi kalau hanya luka-luka kecil seperti lecet setelah itu anaknya cuma laporan terus dia main lagi lari lagi ya mungkin kita cukup bersihkan kasih apa antiseptik kemudian cukup diobservasi saja gitu oke baik jadi biasanya sih cukup terlihat jelas ya dok mana yang harus dibawa mana yang enggak karena kelihatan kalau lukanya parah atau tidak ya dok oke tadi sempat bahas juga dokter kan salah satu obat yang harus dipersiapkan adalah salah satunya cairan karena anak mungkin banyak dan lebih berresiko kalau misalkan terjadi dehidrasi nah ini mungkin ada yang penasaran juga dok atau mungkin sebenarnya dari webinar kemarin udah dibahas sebenarnya tanda-tanda dehidrasi itu apa karena kadang anak datang ibunya gak tahu kalau ini ternyata oh dehidrasi dehidrasinya udah berat gitu ya dok udah sampai lemes udah sampai apa nah mungkin bisa dijelaskan gak dok gejala-gejala kalau anak itu dehidrasi dan perlu dibawa ke rumah sakit oke jadi tips pertama ya untuk anak melihat dia dehidrasi atau tidak kalau secara secara apa fisiologis ya kalau kita namanya kekurangan cairan kita akan merasakan haus ya jadi kalau anaknya minta minum lebih sering dari biasanya maka dia sudah dehidrasi gitu itu satu gitu ya jadi dia minta minum lagi minta minum minumnya banyak dok minta minum lagi minum berarti dia sudah dehidrasi dia sudah kekurangan cairan gitu ya oke kemudian tips lainnya yang juga penting dan lebih objektif itu adalah warna tipisnya gitu kalau dia masih menggunakan pampers kan kita bisa menilai itu pada saat harusnya pampersnya 3 jam itu sudah penuh ya tapi ini 4 jam kok masih kering atau pada saat kita cek dibuka ada tapi warnanya itu pekat gitu normalnya urin itu dia jernih bahkan harusnya mendekati bening banget gitu ya begitu dia sudah mulai kuning atau bahkan pekat sampai seperti teh itu artinya sudah dehidrasi berat gitu ya tanda-tanda yang lain tentu kalau anak dehidrasi itu kan kering ya kalau dia sampai air matanya nggak keluar atau bibirnya kering banget nah itu udah jadi berat juga tapi tadi dari rasa hasa haus itu alarm pertamanya sama lihat dari warna purinnya warna pipisnya oke biasanya kan juga kasus-kasus anak sering yang muntah atau di arena itu bisa jadi tanda-tanda atau menyebabkan anak dehidrasi tadi ya jadi itu Bapak Ibu kalau ada kehilangan ya itu dia Bapak Ibu harus perhatiin gejala-gejala dehidrasi karena bisa membahayakan juga bahkan kadang malah anak banyak minum kirain abis main aja gitu ya dok bisa aja itu tadi dokter Yogi bilang sebagai salah satu tanda dehidrasi atau alarm pertama untuk Bapak Ibu sadarkan oke terus ada pertanyaan lagi juga dok ini kalau misalkan anak pingsan nah ini kan biasanya suka nih dok terjadi anak pingsan itu kapan kita bisa tahu atau misalkan ini bahaya atau tidak kalau anak pingsan karena kan biasanya anak-anak yang udah sekolah mungkin ya udah upacara tuh lumayan sering itu dok yang terjadi pingsan itu kita harus tahu ini bahaya atau tidak dok oke jadi sinkup pingsan itu ya itu kan penyebabnya macem-macem ya jadi kalau misalnya jelas dia kepanasan upacara tadi pagi belum sarapan gitu ya ya mungkin kita bisa tangani dulu gitu disitu tapi ada beberapa yang kalau dia dia misalnya habis olahraga ya kemudian di cuaca panas di lapangan kemudian dia pingsan hati-hati yang kondisi seperti itu jadi tetap kita harus lihat kausanya dulu nih gitu ya kausa pingsannya nih hati-hati kondisi kayak begitu salah satunya bisa heat stroke gitu ya heat stroke jadi karena kondisi panas yang luar biasa kalau seperti itu itu bisa mengancam jiwa dia memang harus segera dibawa ke rumah sakit jadi tetap prinsipnya adalah kita cek kesadarannya kalau misalnya dia masih bisa dirangsang dengan apa namanya suara dia masih merespon dan sebagainya itu oke cuma begitu dia tidak merespon dengan suara dan harus dikasih rangsangan yang lebih kuat seperti nyeri gitu ya jadi kita tekan misalnya di sekitar tulang dadanya terus dia baru merespon nah itu artinya lumayan dalam nih kesadarannya gitu nah itu sudah sudah warning juga nih ya tapi kalau dia masih bisa merespon masih dengan suara dan sebagainya mungkin kita bisa pantau dulu gitu ya tapi begitu hanya dengan nyeri atau rangsang tekanan tadi maka itu sudah tanda bahaya juga oke baik nah dok mengingat waktu nih dok ya sayang banget waktunya cuma sejam karena sebenarnya tentang kegawatan ini pembahasannya itu panjang ya dok sebenarnya luas banget ya luas banget karena saya pernah mengikuti pelatihannya juga wah itu berhari-hari kan kita harus benar-benar tahu jadi harapannya dengan satu jam ini tapi ayah bunda tetap di rumah tahu dan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anaknya minimal ngeh deh aware deh kalau misalkan anaknya terjadi perubahan sehingga kalau ada apa-apa ada tanda kegawatan bisa cepat dibawa ke rumah sakit dan tahu tanda-tanda kegawatan tadi seru banget nih pembahasan hari ini karena sangat-sangat mungkin terjadi dan seringkali bikin panik kalau nggak tahu tapi kalau udah tahu sekarang ya harapannya udah tahu mengikuti webinar ini jadi harus udah lebih tenang oke ini pertanyaan terakhir ya dok Nanggung dok dokter anak saya terkadang suka mimisan mimisan seperti apa yang masuk ke dalam kategori bahaya oke jadi mimisan secara umum itu bisa dua penyebabnya ya yang pertama karena masalah di pembuluh darahnya di vaskulernya gitu ya yang kedua masalah di hemostasisnya atau ibaratnya faktor-faktor yang bisa menghentikan perdarahan gitu ya kalau karena faktor-faktor yang bisa menghentikan perdarahan itu biasanya mimisannya itu dia lebih lama berhentinya ya misalnya 10 menit nggak berhenti-berhenti masih dia atau dia sempat berhenti kemudian timbul lagi gitu ya nah itu kita harus hati-hati atau ada perdarahan di tempat lain bukan cuma dari si area rongga hidungnya saja iya dia juga anaknya ada memar-memar nggak jelas penyebabnya apa atau kalau misalnya berdarah susah berhenti nah itu kita harus segera ke rumah sakit ya cuma memang yang seringkali mimisan pada anak ya itu karena pemuluh darah yang di sekitar ini posisinya disupervisial jadi ada di permukaan kemudian memang mudah untuk apa namanya pecah gitu ya kalau penyebabnya jelas nih misalnya dia habis mucok-mucok hidung kemudian anaknya sedang batuk pilek jadi sedang ada peradangan di daerah situ dia mimisan mungkin kita bisa observasi tapi tadi kalau ada lama berhentinya itu lama atau dia berulang atau ada perdaraan di tempat lain atau jumlahnya banyak sekali maka itu harus segera dibawa ke rumah sakit nah itu dia mimisan walaupun biasanya dianggap sepele tapi kalau nggak berhenti-berhenti atau darahnya keluar banyak atau ada tempat lain juga yang berdarah memar itu harus waspada dan segera dibawa ke rumah sakit oke dok ini sebelum menutup acara terakhir buat Bapak Ibu yang menyaksikan hari ini pesan penutupnya dari dokter Yogi apa nih dok selan penutupnya oke iya mungkin kondisi seperti ini ya sebagian besar Bapak Ibu kan masih work from home gitu ya kemudian tetap anak-anak juga school from home gitu ya jadi Bapak Ibu saya ngobrol dengan beberapa orang tua pasien saya dok work from home ini malah lebih stres karena jam kerjanya nggak jelas gitu kadang-kadang Zoom meeting sehari bisa lima kali gitu ya jadi Bapak Ibu sebenarnya pasti stres pasti bosan pasti lelah dengan kondisi ini ya ini memang harus kita akui kita tidak sedang baik-baik saja gitu ya nah tapi terus terang kondisi yang lelah bosan itu semua itu tidak akan sebanding seandainya anak Bapak Ibu itu sampai harus dirawat karena BDP atau karena COVID-19 dan diisolasi terpisah dari orang tuanya gitu jadi tetap jaga anak-anak kita jangan biarkan mereka terpapar dan berisiko untuk terluar apa namanya COVID-19 ini caranya ya tetap di rumah dan orang tua yang memang tetap harus keluar masuk rumah contohnya saya gitu ya tetap harus bekerja ke rumah sakit gitu maka kita jaga perilaku hidup sehat kita dan setiap kali pulang ke rumah buat protokol yang ketat yang disiplin jangan sampai barang-barang yang kita kenakan di luar rumah ini juga memaparkan anak-anak kita gitu jadi semua dibuka semua disemprot disinfektan mandi yang bersih kemudian langsung barang-barang itu direndam dan sebagainya gitu baru kita boleh bertemu dengan anak-anak kita ya jadi lebih lebih baik lebay daripada abay baik terima kasih sekali lagi untuk dokter Yogi atas memaparan materinya dan juga pada Bapak Ibu yang menyaksikan webinar hari ini jangan lupa besok masih ada ini webinar dari Primaku masih ada sampai tanggal 14 Juni ya besok itu temanya tanggal 13 Juni yaitu menyiasati anak belajar di rumah tips and trick yang akan dibawakan oleh dokter Truli Kusumawardani spesialis anak dan Tifa alias laku MC jadi jangan sampai kelewatan dan bagi yang melewatkan webinar per episode-nya dari kemarin-kemarin tenang aja nanti bisa dilihat ini di channelnya Primaku di Youtube itu bisa dilihat satu-satu tergantung temanya itu seru-seru banget jadi jangan kelewatan dan kalau kelewatan bisa ditonton oke sampai berjumpa di lain kesempatan saya dan juga dokter Yogi pamit undur diri semoga acara ini bermanfaat dan Bapak Ibu sehat semua sampai berjumpa lagi terima kasih dokter Yogi Assalamualaikum Walaikumsalam terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton